Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary. Bawakan Hill Climb, kalau gue lihat dari desainnya ini masih terlihat kurang delikasi ya, kurang nikmat aja gitu. Tapi kalau dari backupnya ini game komunitas udah rame, harapannya sih game ini bisa rame. Oke, sekarang kita sudah ada di menu awal, dan gue ini sekarang menggunakan Redmi Note 8 Pro, dan gue set semuanya ke rata kanan ya. Oh ini resolution bisa native, native ini yang paling kanan ternyata. Oke, di menu ini ada dua tempat ya. Oke, kita coba adventure dulu. Oke, boxnya ini mengandung senjata-senjata yang kurang lebih sama seperti game-game card pada umumnya. Ada roket yang bisa mengejar. Oh, itu tadi shockwave ya. Oke. Ada, terlihat di map ini ada dua, apa itu namanya, ada dua tempat untuk jalan pintas. Ada dua tempat untuk jalan pintas. Wah ada tiga, sepertinya. Nah, ini jalan pintas yang terakhir ya. Itu yang kedua. Tuh, yang terakhir malah yang itu. Ada dua, atau bukan ada dua. Oke, ada satu lagi tapi nggak bisa membuktikan karena udah selesai. Oke, kalau di adventure otomatis kita itu akan melawan dengan AI ya. Kita melawan AI. Dan kita tetap dapat hadiah ini. Memang kalau saran gue langkah baiknya untuk questnya diselesaikan dulu, adventure-nya. Oke, sekarang kita menginjak ke PVP ya. Nah, PVP nanti akan meningkatkan ranking disini. Nah, tempatnya PVP ada di sebelah sini. Oke. Nanti kalau kita sudah selesai PVP itu biasanya dapat box ini yang bisa diunlock dengan durasi-durasi. Sama seperti di game-game yang lainnya. Oke, kita menuju ke bagian racing. Nah, pengalaman kemarin ketika main ranking ini adalah yang gue rasa adalah nge-lag ya. Padahal game gue ini lancar, internet lancar, bahkan gue kuat live streaming di 8 Mbps. 8 Mbps. Itu termasuk tinggi sebenarnya. Oke, kadang memang agak nunggu beberapa saat gini ya. Nunggu yang lain konek dulu. Oke. Ini tumben ya ini. Nggak gitu nge-lag ya. Pinknya hijau. Pink ada di sebelah sini ya. Arah jam... Arah jam berapa nih? Arah jam 10. 10.11 ya. Oke, untuk ngedrift-ngedriftnya lebih enak daripada... Game Speed Drifter ya. Yang pernah gue coba itu Speed Drifter. Di Speed Drifter itu... Kalau... Ngedrack itu butuh komitmen tertentu. Waduh udah final lap malah kebalap. Yang paling efektif senjata di sini adalah Sabin. Kalau roket terkena malah enggak gitu lama efeknya. Oke, GG juga. Ternyata gue main cuma berdua. Yang lain disconnect statusnya ini. Ini mungkin koreksi ya buat game-nya. Oke, cek apalagi. Nah, di sini ada fitur custom ya. Yang bagus ini ada fitur custom ini. Jadi, kita bisa langsung play dengan siapapun yang ada di sini. Mungkin ada room-nya yang terbuka ini. Kita bisa main. Nah, ini dengan player-player yang random ya. Ini dia bilang berhasil. Dan di sini pun juga kelihatan banyak banget. Dan ini... Bukan... Bom dia. Oke. Di sini... Ui, gue belum ready. Sorry, sorry, sorry. Wah, ini track-nya. Gue belum pernah nih. Nah, di sini... Kita bisa main dengan siapa saja. Yang ini yang bagus ya. Ada fitur sosialnya juga soalnya. Kita bisa nge-atmen buat main bareng. Wah, ini... Orang-orang di sini... Pakai mobil apa ini? Kayaknya kenceng-kenceng sekali. Waduh, 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 waduh. Saya kerasa ya. Tuh ngelainya. Lihat tuh, perah. Anjir. Asik loh ini. Sumpah, asik. Track-nya asik. Ukuran sprite-nya. Maksudnya... Apa ini? Playernya. Ukuran karakternya. Ini bagus. Cukup lah segini. Sangat disayangkan dari... Dari Mario Kart. Mario Kart itu sayangnya sistemnya ya. Yang dia... Dari Mario Kart itu... Yang gue sayangin adalah... Dia memakai portrait. Kalau ini kan dia landscape ya. Jadi lebih enak kalau dimainkan. Tunggu. 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 Perlu kita tahu lagi. Di sini tidak ada rem ya. Ini apa ini? Power up apa ini? Belum kebuka ya di sistem 2. Aduh. Nah. Kalau roket cuma sebentar ya. Waduh. Lama banget ini. Sampai 6 lap loh. Tuh. 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 Oh ini ya. Power up lombok ya. Lombok itu apa maksudnya? Woh nomor 2 sekarang. Nomor 2. Woh. Hebaknya ada 3 kewampret. Siapa nomor 1? Jauh banget ya. Oke kita nomor 2. oke minimap kita perlu lihat minimap ya ini penting banget buat nge-drift untuk di sini semuanya kompetisinya parah nih enggak seperti yang di sekitaran tadi pas gua main pipi atau yang lain oke ini yang nomor satu yang enggak terkalahkan Apakah dia memakai mobil yang lebih bagus mungkin dia rankingnya lebih tinggi aduh sabun wuh enggak jadi kenal oke yang belakang gua sudah terpaut jauh ya Oh di sini dia enggak lihat dong gua oke final lap Aduh 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 3 kampret aduh yang belakang udah mau nyusul gua nomor tiga enak kecantol ya telat nomor tiga dong wah seru ya kompetitif ya di game ini tadi ini bukan ranking ini tadi game custom Oke nggak dapet apa-apa kita cuma dapet pun di sini tapi yang nomor satu tadi cepet banget ya padahal mobilnya biasa sih mobil itu doang mungkin dia lebih pengalaman namanya CJ modelnya kayak gitu oke yang lain dnf-dnf disconnect dnf itu apa mungkin belum selesai ya Oke ini seru banget nih tadi oke langsung kita ambil kesimpulan ya gua jelasin yang bagian mana aja tadi garret shop bisa diatur tapi belum terbuka semua oke gamenya ini menurut gua bagus ringan ini bersahabat untuk negara-negara berkembang seperti di negara Indonesia yang biasanya orangnya belum HPnya belum bagus-bagus ini gamenya termasuk ringan menurut gua dan ada settingan-settingan di sebelah sini yang bisa kita utak-utik dan ada banyak jenisnya ini bisa dikasih ke low juga mungkin nanti bisa menambah untuk performa di gamenya ini gamenya Zaiznya kalau download itu mungkin sekitaran hanya berapa tadi kemarin tadi kalau nggak salah 120 Megaan gitu terus pas terinstall itu hanya 250an 230 ke 50 kalau nggak salah ya game ini ringan bagus cuma yang ada di masalah adalah desainnya aja desainnya ini terasa biasa aja ya enggak seperti yang lain yang niru-niru yang cash grab yang intinya cuma pingin dapat duit tapi nggak ngembangin komunitas tapi yang ini di-publisher oleh Tindersoft kalau nggak salah itu sudah ada ada gamenya yang terkenal disitu adalah Hill Climb itu yang sejak dulu di game yang lama di HP HP yang lama itu bisa dimainkan dan cukup menyenangkan ya Oke jangan lupa di subscribe ya lor sampai jumpa lain kali see ya lor